Adik-adik kelas peran remaja, mari kita berdoa. Terima kasih Ruh Kudus, Yesus Kristus Tuhan kami alam Bapak yang di sorga. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terima kasih Yesus karena hari ini cerah dan kami boleh belajar firman Tuhan. Mari Ruh Kudus, mari masuklah dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh mengerti apa masuk Tuhan melalui pengajaran firman hari ini. Terima kasih Yesus dalam orang Tuhan Yesus kami panjangkan oleh Allah ya. Amin. Halo adik-adik kelas remaja, terkasih lama ya kita tidak bertemu muka. Kakak doakan kalian semua sehat, begitu juga semua keluarga di rumah. Hari ini minggu kelima Dung Trinitatis. Kita akan belajar mengenai titah ke delapan, yaitu jangan mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mencuri uang atau harta sesama manusia. Atau mempergunakan tipu dada, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Hari ini kita akan belajar hal yang sangat menarik adik-adik. Yaitu dua cerita yang menunjukkan kemahadasyatan Tuhan Allah. Iya Tuhan Allah yang maha adil dan maha kuasa. Tapi juga makasih. Saat ini adik-adik, kakak-kakak tidak mungkin membaca mas cerita kita hari ini bersama kalian. Tapi setelah selesai pengajaran ini, kakak berharap kalian membaca dari Alkitab semua ayatnya ya. Biar tahu kebenarannya. Firman Tuhan dari Alkitab hari ini ialah dari Joshua 7 ayat 16 sampai 26. Tentang kejahatan akan yang membahayakan satu bangsa, yaitu Israel. Bayangkanlah juga dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Tentang maha kasihnya Tuhan Yesus. Meskipun di mata manusia Zacchaeus begitu berdosa. Tetapi Yesus tetap mau datang dan menjadi temannya. Wow. Adik-adik peran maja terkasih. Taukah kalian, setiap minggu jika kita ibadah itu sebenarnya Tuhan Allah yang mau dasyat itu atas kehendaknya sendiri yang melayani kita. Adapun petugas-petugasnya adalah orang-orang yang dipakai Tuhan Allah sendiri. Jadi tidak ada kehebatannya sama sekali. Tidak ada jasanya sama sekali karena sudah melayani Tuhan. Contohnya seperti kakak-kakak menjadi guru sekolah minggu bukan karena kehebatan kakak. Tapi Tuhan Allah yang memakai kakak. Baik sebagai guru sekolah minggu yang membagikan cerita kebenaran firman Tuhan dari kakak kita. Atau terkadang kalian lihat kakak sebagai song leader di gereja. Kakak doakan dulu dengan sungguh-sungguh agar ketika Tuhan Allah memakai kakak bukan karena kehebatan kakak. Tapi Tuhan Allah sendiri yang bekerja bersama dan di dalam kakak melayani jemaah melalui kakak. Sehingga nama Tuhan Allah yang hebat dan dipuji semua orang. Ada di perang maja kalian semua juga jemaah Tuhan Allah. Ketika Tuhan Allah melayani kalian di dalam ibadah sekolah minggu, akankah kalian bermain-main dan tidak hormat? Kalau di kelas ngobrol, kalau online seperti sekarang ini bebas. Mau terlambat, mau tidak mandi, mau sambil main, mau sambil makan dan lain sebagainya. Tidak ada GSM yang mengingatkan, tidak mau menyanyi, tidak mau sebutkan ayat, hafalan. Juga tidak memasukkan tugas tepat waktu atau memasukkan tugas asal aja. Ini artinya adik-adik kalian tidak menghormati Tuhan dan mencuri kemuliaan Tuhan. Taukah adik-adik semua, baik kakak maupun kalian semua, kita bisa mencuri kemuliaan Allah loh? Hah? Bisa ya kak? Bisa deh. Misalnya, seperti kakak sebagai guru sekolah minggu, membagikan cerita kebenaran firman Tuhan pada kalian tanpa berdoa sungguh-sungguh terlebih dahulu. Karena berhasil sudah bisa, karena suruh biasa melakukannya. Jadi tidak perlu minta pertolongan Tuhan. Atau seperti kalian sebagai jemaat di kebaktian dan pengajaran sekolah minggu, melakukan hal-hal yang tidak menghormati Tuhan. Bermain-main serta susuk kamu, toh abang dan kakak guru suamimu, papa atau mama atau orang dewasa yang diizinkan Tuhan ada di sekitarmu, tidak ada atau tidak melihat. Padahal Tuhan Allah melihat keseluruhan hatimu loh. Oleh karena itu, jangan dengan mencuri kemuliaan Allah ya deh. Dengan menganggap remeh kehadiran Tuhan Allah pada setiap kebaktian, baik di sekolah minggu atau kebaktian besar bersama orang tua. Simaklah sungguh-sungguh dan pastikan kamu mengerti akan pesan Tuhan Allah. Inilah alasannya mengapa kakak suka menugaskan kalian mencatat pelajaran yang bisa kalian dapatkan dari kotbah. Paling tidak lima nomor. Supaya kalian tidak mencuri kemuliaan Allah dengan datang ke kebaktian minggu hanya sebagai rutinitas atau bertemu-teman atau untuk mendapatkan iming-iming hadiah dari orang tua. Tetapi paling utama adalah menghormati Tuhan Allah dan menyenangkan hatinya. Karena jika tidak, Allah bisa murka. Seperti pelajaran kita hari ini tentang akan. Bangsa Israel berhasil mengalahkan kota Jericho yang besar dan kuat hanya karena Tuhan Allah beserta mereka. Semua barang yang dikhususkan dikumpulkan dalam perbenaran rumah Tuhan. Tetapi akan sangat menginginkan barang-barang jarahan yang dikhususkan untuk Tuhan. Lalu ketika tidak ada seorang pun yang melihat akan mengambil barang-barang tersebut dan menyembunyikannya di dalam tanah di kemahnya. Orang lain tidak melihat. Tetapi Tuhan Allah melihat dan murka. Selakanya Tuhan Allah murka pada bangsa Israel. Yeshua tidak tahu. Dia hanya mengajak berdoa dan mengatur strategi menyerang kota kecil air dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah masih menyertai mereka. Padahal tidak bangsa Israel kalah dan tawar hati. Di saat terpuruk seperti itu, Yeshua tetap berdoa kepada Tuhan Allah. Lalu Tuhan Allah menyatakan bahwa bangsa Israel berubah menjadi tidak setia. Setelah proses pencarian, akhirnya didapatilah akan. Dan Yeshua meminta akan menghormati Tuhan Allah dengan mengakui kesalahannya. Akhirnya semua barang curian itu diambil dari kemah akan. Parahnya bukan hanya sampai di situ deh. Tapi semua keluarga dan milik akan dilempari batu, dibakar api dan di pinggung batu yang masih ada sampai sekarang di lembah akwar. Setelah semua itu berlalu, lalu surutlah berkat Tuhan Allah yang bernyaranya. Oleh karena itu, adik-adik jangan buat kejahatan kepada siapapun. Apalagi di budaya untuk menjatuhkan orang lain. Karena Tuhan melihat hati manusia bahkan orang yang kita tipu itu tidak tahu atau tidak sadar. Lebih takutlah kamu kepada Tuhan Allah dan kepada manusia. Dan jangan mau membalas kejahatan deh. Apalagi dengan kejahatan. Karena pembalasan adalah hakku kata Tuhan. Di Romo 12 ayat 19. Serta jangan mudah panas hati deh. Apalagi hanya karena perkataan orang lain yang bertentu kebenaran. Membalas kejahatan dan panas hati sangat mudah menjadikan kita mencuri kemuliaan Allah. Karena tanpa kita sadari atau kita sengaja lupakan. Bahkan kita abaikan bahwa Tuhan Allah mahadasyah. Dan kita hanya memakai pikiran akal manusia. Kita saja melahkan. Ada pun ayat hafalan kita hari ini. Dari Efesus 4 ayat 28. Mari kita sebutkan sama-sama ya. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri. Janganlah dia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras. Dan melakukan pekerjaan yang baik. Dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu. Kepada orang yang berkekurangan. Efesus 4 ayat 28. Selain Tuhan Allah itu maha kuasa. Ia juga maha kasih melalui anaknya Tuhan Yesus. Ia menyatakan kasihnya. Seperti cerita Zaklius. Nah saat ini kita belum bisa bertemu luka langsung. Tapi kakak Natal sangat ingin mengajar adik-adik belajar dari film berikut. Disimak ya dek tugasnya dari film ini. Hi, I'm Zacchaeus, and this is Jericho, where I live. Did you know I met Jesus? It changed my life forever. And I want to tell everyone about him. Zacchaeus lived in a city called Jericho. His job was to collect money from people. So he had a lot of money. Zacchaeus didn't just take what he was supposed to. He took more than he was supposed to, and he kept the extra money. That was stealing, and it was wrong. One day, Jesus was walking through Jericho. Hey! Hey, there he is! There's Jesus! Jesus, over here! Hey, I want to talk to you, Jesus! Hey! Jesus had done some amazing things, and Zacchaeus wanted to see him. Zacchaeus wanted to see Jesus, but he had a problem. He was short, really short. He couldn't see over all the people, so he couldn't see Jesus. If Zacchaeus was going to see Jesus, he would have to make himself taller. Hi, Zacchaeus. He knows my name? Come down here. I want to hang out with you at your house. Zacchaeus was very happy that Jesus wanted to be his friend. But some other people were not so happy. They didn't think Jesus should be nice to Zacchaeus, or even talk to Zacchaeus, because Zacchaeus had done so many bad things. You really want to come to my house? Yes, really. You can't be serious. You can't be serious. Oh, I'm totally serious. I think you're confused. Let me help you, Jesus. This man, Zacchaeus, has done a lot of bad things. He steals money from me, and he's stole money from all of us. Oh, yeah. Listen, Zacchaeus. You may have done some bad things like stealing, but God hasn't stopped loving you. He loves you no matter what you've done. And that's why I'm here. The Father sent me because he loves you, and I love you. Zacchaeus? Why would I be jealous of Zacchaeus? I mean, I always followed the rules, did what I was supposed to do, while Zacchaeus ripped people off and collected more money than they owed. Why wouldn't Jesus want to hang out with him? I'm sorry. I'm sorry. You're right. What I did was wrong. But look, I will give back what I took. Actually, if I took an extra coin from anybody, I will give you back four coins. And I'll take half of all my stuff, and I'll give it to all the people who need it. So that's it? He wants to be good now, and you're just going to let him? What about his past? What about everything he's done? Oh, man. What's a smite aim? You know, she's kind of right. I've been pretty bad. Maybe you should find someone more deserving of your attention. The Father sent me for everyone to find the lost. Everyone? Everyone. Not me, though, right? I came for everyone. Everyone except me. I came for you, Zacchaeus. These people don't decide what you're worth, and you don't either. You are important to God, and you're important to me. Today, salvation has come to this house, because this man, too, is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Now, let's go to your house. Do you have any snacks? I do, and I have a lot of people I want you to meet. It didn't matter what Zacchaeus had done. Jesus loved him. Although I had given Jesus a lot of reasons to be angry with me, he never gave up on me. He loves you like that, too, you know. Kalian belajar sesuatu dari film tadi? Pintar. Jadi, adakah yang dapat menyetop kasih Tuhan Yesus kepada seseorang? Walaupun dalam pandangan kita sebagai manusia, orang itu sudah sangat bersalah. Tidak ada. Di Roma 9 ayat 18 mengatakan. Jadi, ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikandakinya. Dan ia menegarkan hati siapa yang dikandakinya. Artinya, kita sangat bergantung kepada Tuhan Yesus. Dan mengimani segala sesuatu dari Yesus adalah yang terbaik bagi kita. Dengan iman, kita yakin Yesus punya tujuan dalam hidup kita masing-masing ade-ade. Dan kita harus mencarinya melalui doa kepada Yesus. Dengan iman kepada Tuhan, di masa pandemi yang tidak stabil ini, kita kuat untuk bertahan. Melalui baca firman, doa, dan bernyanyu. Adek-ade peran remaja, tahukah kalian ada satu tipe mencuri yang dapat membuat yang dicuri tersenyum, bahkan gendira? Yah, benar. Mencuri hati. Kayak kegebetan kita deh. Diam-biam. Kita perhatikan. Jangan tahu apa yang menyenangkan hatinya. Setelah kita tahu, kita coba lakukan dengan memperhatikan kondisi, waktu, situasi tentunya. Iya kan? Nah, sebelum kegebetan deh. Coba deh, curi hati papa, atau mama, atau orang dewasa yang Yesus izinkan ada di dekat kita. Misalnya nih, pagi-pagi, mama butuh bantuan tenaga untuk beresin rumah. Kita bantu tanpa bicara. Sore-sore, papa pulang kantor. Kondinya berkerut. Sodorkan segelas air putih, sambil tersenyum, tanpa bicara. Setelah makan malam, santai, ngobrol. Coba bacakan, atau tanyakan, atau bahaslah satu ayat saja, Firman Tuhan. Sebisa mungkin, nyanyi bareng. Dan, akhiri dengan doa bareng. Untuk menghadapi masa pandemi yang tidak jelas ini. Hanya dengan ini, kekuatan kita, orang percaya deh. Bergantung pada Yesus saja. Mungkin, kondisi orang tua kita, belum bisa kita ajak untuk baca, atau bahas Firman Tuhan. Apalagi berdoa dan bernyanyi. Enggak apa deh. Tetaplah doakan mereka. Juga dirimu sendiri, ya. Ketulusan dan kesungguhan hatimu. Inilah yang dilihat Yesus. Seperti yang dilihat Yesus pada Zakius. Sehingga Zakius mendapat ngampunan. Bahkan, Yesus mau berteman dengan Zakius. Dan bertemu ke rumah Zakius. Yesus jadi temanmu, ya adik-adik pra-remaja. Mari, kita ucapkan sekali lagi ayat hafalan kita. Satu, dua, tiga. Efesos 4, ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi, baiklah ia bekerja keras. Dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya, ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Efesos 4, ayat 28. Amin. Adik-adik pra-remaja, mari kita berdua. Terima kasih Rauh Kudus, Yesus Kristus, ala Bapak yang di sorga. Kami sudah selesai belajar tentang firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami boleh mengerti bahwa kuasa Tuhan sangat dahsyat. Ketika akan melakukan kejahatan yang orang lain tidak tahu dan tidak melihat. Tapi, engkau bisa melihatnya. Dan terima kasih Yesus. Seperti Zakius, walaupun dia sudah melakukan dosa mencuri. Tetapi, mendapatkan pengampunan. Karena sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan sepenuh hatinya. Terima kasih Yesus. Kami juga mau menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan terima kasih Yesus. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Rauh Kudus. Engkau selalu mengingatkan kami ketika kami sadar atau tidak sadar. Sudah melakukan dosa mencuri kemuliaan Allah. Terima kasih Yesus. Engkau begitu baik buat kami. Sehingga walaupun kami berdosa. Kami mau datang dan minta ampun kepadamu. Engkau selalu mengampuni kami dan mengasihi kami. Terima kasih Yesus. Di masa pandemi yang tidak jelas ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya. Ketika kami mengarahkan hati dan pikiran iman kami. Hanya kepadamu kami akan baik-baik saja. Terima kasih Yesus. Kami juga sudah mendapatkan sekolah yang baru. Untuk yang baru pindah sekolah. Dan juga mendapatkan kelas yang baru. Serta teman-teman yang baru ketika kami menang kelas. Terima kasih Yesus. Engkau membuat kami sadar. Bahwa belajar dengan sungguh-sungguh itu membuat kami pintar. Dan bukan menguntungkan orang lain. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih juga Yesus. Engkau memberikan kesehatan. Buat kami semua. Anak-anak peramaja. Beserta dengan semua perubahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami panjang bukan roh ini. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih. Tuhan Yesus. Terima kasih.